Intro Kenapa di Jawa Barat, Jabar, tidak terjadi pembantaian pasca peristiwa G30 SPKI Ternyata ini penyebabnya Seperti diketahui, pasca peristiwa G30 SPKI yang diawali dengan penculikan dan pembunuhan 6 jenderal pimpinan teras angkatan darat yang diikuti operasi penumpasan terhadap komplotan gerakan 30 September Terjadi aksi saling bunuh di beberapa daerah, terutama di Jateng, Jatim dan Bali Terjadi pembantaian di mana-mana, disebut korban pembantaian paling banyak adalah pendukung dan simpatisan PKI Partai berhaluan komunis yang diakini jadi dalang peristiwa G30S Namun menariknya di Jabar, pembantaian relatif tidak terjadi dengan masif Mengapa begitu? Mengutip artikel berjudul Tatar Sunda digoncang konflik sosial politik Yang ditulis sejarawan Unpad Nina Herlina yang dimuat dalam buku Malam Bencana 1965 dalam belitan krisis nasional bagian dua konflik lokal Setelah meletusnya G30 SPKI yang diikuti oleh operasi penumpasan yang dilancarkan angkatan darat Panglima Kodam Siliwangi Jenderal Ibrahim Aji dengan cepat mengambil langkah-langkah Ia mengeluarkan surat keputusan atas usul Gubernur Masudi bahwa PKI di Jawa Barat sudah bubar Ketika itu, Masudi mengatakan Pimpinan PKI di Jawa Barat menyadari bahaya yang mengancam mereka Yaitu kalau-kalau terjadi tindakan penghakiman yang dilakukan rakyat Seperti yang terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga mereka membubarkan diri Menurut Nina Herlina, tindakan Masudi dan Ibrahim Aji ternyata membuat Bung Karno bertanya ketika keduanya dipanggil ke Istana Bogor Aji dan Masudi hak siapa untuk membubarkan PKI? Tanya Presiden Soekarno Keduanya menjawab, itu adalah hak Presiden Tapi Masudi setelah itu yang balik bertanya kepada Bung Karno Apakah Bung Karno menghendaki keadaan seperti di Jateng dan Jatim? Rakyat menjadi hakim sendiri dengan korban begitu banyak Kalau di Jawa Barat sampai terjadi mungkin akan lebih buruk lagi karena mantan anggota DITI yang baru pulang kampung tahun 1962 bisa jadi akan bertindak lain dan keadaan akan menjadi tidak terkendali Begitu yang dikatakan Masudi Akhirnya setelah mendengar perkataan Masudi Bung Karno tidak berkomentar lagi Karena ia sudah mendapat informasi dari Subandrio tentang apa yang terjadi di Jateng dan Jatim Ibrahim Aji dan Masudi berpikir bahwa kalau saja Bung Karno mau membubarkan PKI waktu itu Maka pembersihan tanpa proses pengadilan itu akan terhenti dan campur tangan luar negeri baik dari Barat maupun Timur akan terkendali Tulis Nina Herlina dalam artikel yang dimuat dalam buku Malam Bencana 1965 dalam belitan krisis nasional bagian 2 konflik lokal Menurut Nina Herlina, ketika di Jawa Tengah dan Jawa Timur berjatuhan ribuan korban akibat tindakan main hakim sendiri yang dilakukan masyarakat Di Jawa Barat boleh dikatakan tidak ada hal seperti itu Padahal pasca pemilu 1955, PKI menjadi parpol kedua terbesar di Jawa Barat setelah Masyumi Mengapa hal itu terjadi? Menurut Nina Herlina, faktor pertama adalah gerak cepat yang dilakukan Gubernur Masudi dan Panglima Siliwangi Ibrahim Aji untuk menentukan langkah-langkah yang diperlukan Kedua, dapat dikatakan pula bahwa jajaran kodam Siliwangi bersih dari penyusupan PKI Sehingga ketika pecag G30S tidak terjadi gejolak sebagaimana terjadi di kodam Diponegoro dan Brawijaya Jangan lupa pula bahwa ketika terjadi pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 Divisi Siliwangi lah yang menumpas gerakan tersebut Dapat dikatakan bahwa Siliwangi benar-benar anti-PKI Bahkan pada tanggal 28 Agustus tahun 1965 Kodam Siliwangi baru saja mendapat penghargaan dari Presiden Soekarno yang tidak diberikan kepada divisi lain yaitu Samkaryanugraha Atas jasa divisi Siliwangi dalam menumpas pemberontakan Madiun 1948 dan Permesta, tulis Nina Herlina Jadi, kata Nina Herlina, divisi Siliwangi benar-benar solid di bawah Panglima Ibrahim Aji Tapi memang kata Nina Herlina lagi Ada orang berpendapat bahwa Panglima Ibrahim Aji tidak mengizinkan RPKAD beroperasi di Jawa Barat Sehingga tidak terjadi operasi militer yang banyak menimbulkan korban seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur Namun yang pasti, RPKAD tak digerakkan ke Jabar Karena memang divisi Siliwangi solid dan anti-PKI Sikap Ibrahim Aji yang sangat anti-PKI Kata Nina Herlina, menyebabkan munculnya usaha orang-orang PKI untuk menyingkirkan Ibrahim Aji secara halus Dengan mengadu domba Panglima Siliwangi ini dengan wakilnya yaitu Hari Darsono Ketika Pangat Jendral Soeharto mengadakan rapat dengan para Panglima Panglima Siliwangi, Ibrahim Aji, mewakilkan kepada Kastaf Jendral Hari Darsono Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh mereka yang tidak menyukai Ibrahim Aji Terlebih lagi, saat itu hubungan Jendral Soeharto dan Jendral Ibrahim Aji kurang harmonis Disinilah tampak adanya usaha adu domba antara Jendral Ibrahim Aji dengan Maijen Hari Darsono Agaknya bukan kebetulan, bahwa saat itu Hari Darsono Aktif dalam kesatuan-kesatuan aksi KPI atau Kami dan cukup kritis terhadap Bung Karno Bahkan menurut Nina Herlina, hampir saja Hari Darsono akan menangkap Ibrahim Aji Dan hal ini sudah diberitahukan kepada para dan rem kalau saja Masudi tidak turun tangan Masudi menemui Hari Darsono dan menyatakan bila Ton Darsono menahan Ibrahim Aji Maka Masudi akan meletakkan jabatan sebagai gubernur Masudi yakin seribu persen bahwa Ibrahim Aji anti-PKI Meski ia amat disukai Bung Karno Puncak konflik adalah digantinya Panglima Siliwangi Ibrahim Aji oleh Hari Darsono pada tanggal 20 Juli tahun 1966 Selanjutnya masih terkait dengan penumpasan G30 SPKI Gubernur Masudi mengeluarkan instruksi lainnya Yakni instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat nomor 11 garis miring B4 garis miring Huk garis miring Peng garis miring 66 Instruksi ketiga ini bisa dikatakan secara khusus ditujukan kepada anggota-anggota DPR GR asal golongan karya Yang diindikasikan menganut suatu aturan atau golongan atau ormas atau bahkan terlibat G30S tetapi belum mendapat penanganan serius Di tengah berbagai penataan di atas Terjadi pula penataan pada jabatan pucuk pimpinan eksekutif di Jawa Barat Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 60 tanggal 25 April tahun 1967 Masudi diberhentikan dari jabatan Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Untuk kemudian diangkat lagi pada posisi yang sama untuk masa bakti 5 tahun Pengangkatan kembali Masudi sebagai Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1 Jawa Barat Sedikit banyaknya memperlihatkan keberhasilan Masudi dalam mengatasi berbagai gejolak yang timbul Pasca berlangsungnya gerakan 30 September tahun 1965 Dan pasca terjadinya peralihan kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto Pengangkatan kembali Masudi sebagai Gubernur oleh Presiden Soeharto ini juga dilakukan Tidak lebih dari 2 bulan setelah Soeharto dilantik MPRS sebagai Pejabat Presiden Pada waktu itu, Masudi juga telah menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPRS yang mewakili utusan daerah Setelah itu Raden Ahmad Nasuhi diangkat sebagai Wakil Gubernur Kepala Daerah Setelah jabatan ini sempat mengalami kekosongan beberapa waktu Melalui surat keputusan Presiden nomor 42 garis miring M tanggal 2 November tahun 1968 Nasuhi yang ditunjuk menjadi Wakil Gubernur hingga tahun 1972 dapat dikatakan menggantikan Dahiyar Sudiawijaya Yang diberhentikan dongang hormat karena alasan politik Perlu diketahui bahwa Ahmad Nasuhi Baru saja dibebaskan dari penjara setelah ditahan selama 7 tahun tanpa peradilan Karena ia melakukan pengkeranatan terhadap gedung CCPKI di Jakarta Tulis Nina Herlina Sementara untuk jabatan sekretaris daerah Tetap dipegang oleh Ahmad Adnawijaya Pengangkatan kembali Ahmad Adnawijaya sebagai sekretaris daerah Sebenarnya telah berlangsung sejak tahun 1965 Melalui SK Gubernur Jawa Barat nomor B3 garis miring A.2 garis miring Pek garis miring SK garis miring 65 Namun karena alasan politik kemudian diperbaharui kembali Melalui SK mendagri nomor Pemda 8 garis miring 3 garis miring 2 strip 104 Tertanggal 2 Juni tahun 1967 Menurut Masudi Dalam masa jabatan kedua ini Tugasnya adalah membersihkan aparat Pemda tingkat 2 dari unsur-unsur PKI Dan menjamin stabilitas serta menegakkan Orde Baru Kolonel Jukardi Wali kota Bandung melaporkan diri bahwa ia pernah disumpah oleh petugas khusus PKI Akibatnya Ia dibebas tugaskan dari jabatannya dan diajukan ke pengadilan Tulis Nina Herlina Terima kasih telah menonton!